Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube auto transport Di video kali ini saya akan sedikit mereview PO bus putra pelangi perkasa Jadi bus putra pelangi yang satu ini menggunakan mesin dan sasis kanya K410IB dan dipasang dengan bodi jetliner buatan karoseri Rayu Santosa Nah untuk lebih lanjut disini kita sudah masuk ke dalam busnya Jadi ini kabin bagian supir dan kermet Ini ada spion Nah jadi beginilah tampilan bagian supir dan kermetnya ya Transmisinya metik cuman ada dua pedal dan itu tuas transmisi Bodi jetliner ini tidak memiliki pembatas antara sopyr dan penumpang ya jadi dia satu Nah di sisi depan ada sebuah ruangan mungkin ini kandang macan atau petau barang Ini naik tangga Ini sitnya menggunakan sit 22 Untuk tirai dan bantal-bantalnya ini warna biru Dan ini yang unik Bagian kursinya dikasih motif pelangi pelangi itu sesuai dengan namanya putra pelangi Ada pelangi pelangi Kemudian ini ada bagasi kabinnya cukup puas Kemudian di bagian sana ada AC sama lampu Ini untuk AC nya ada dua Lampu bacaan juga ada dua Ini untuk menghidupkan dan matikannya ya Kemudian kita akan menuju ke sisi belakang Di sisi tengah ini ada pintu Pintu masuk Jadi tidak cuma dari depan hanya Dari tengah juga besar Sisi belakangnya seperti ini Bisa untuk smoking yang rokok Ini untuk bangkunya ada tiga biji Ada tempat tidur untuk kermit Satu orang kuat ya Dan ini ada toilet Seperti ini dia toiletnya Jadi toiletnya ini ada closet Terus ada air Ada pancah Kemudian Di sini Untuk toiletnya masih Untuk murah kecil Jadi belum bisa untuk di api Nah di sini Yang cukup unik di bagian dalamnya itu Memiliki konsep Warna-warna Nah di sisi atas ini ada sebuah Thermocking Kemudian dilengkapi juga dengan Alat pemecah kaca Yang digunakan ketika daurat Nah jadi beginilah tampilan bagian dalam bagian kurs ini Ini ada subjeknya di bagian bawah Kemudian untuk kursinya Sudah dikasih senderan kaki Bisa di setel Bisa dinaikkan Bisa diturunkan Nah jadi seperti ini dia ya Oke Kemudian ada senderan tangan Ini bisa diturunkan juga ya Kemudian disini ada dipasang CCTV gitu ya Ada di tengah juga Gak tau pun siap atau tidak Kemudian ini ada tampilan untuk 5 jam Kemudian ini ada tulisan CCTV gitu ya Oke Untuk bagian dalamnya sudah cukup Nah ini untuk sisi bagasinya cukup luas ya Kemudian ini Banyak Banyak Troton Ini ada Pintu daurat juga Kemudian kita berlari ke bagian Mesin Nah ini dia tampilan mesinnya Oke cukup sampai disini video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terus dukung channel ini dan dapatkan video-video menarik lightnya Dan jangan lupa share video ini lalu klik tombol like Tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton